Besok, besok, kalau sudah sama Mbak Dia, cari disitu juga Mbak Dia, mana dia, Malaikat izinkan aku sekali aja Malaikat Kau bisa loh, maksudku, jangan dong lo Masa depan itu ada di tangan kamu, maksudnya, buktinya kalau kita jadi artis nih sekarang talent kita di job Kita itu harus punya radius yang bener-bener buat kita itu nyaman dan kita Masa lo pengen, aku pengennya begini, gak dikasih, terus kamu gimana? Ya Allah, ini ya aku eksklusif kamu ngomong disini ya Ya coba, coba Ya itu yang ngomong itu akun palsuku Asik Kita bertemu Kau anggap aku yang terbaik Menggenggam masa depan cara Dengan menggenggam Dengan menggenggam Bisik dia Dia naik mobil Aku naik motor Aku sabung batang Dia sabung cair Nasib Gak ada yang tahu Bukan Jika Kau bandingkan aku Dengan dirinya Seujung kukuku Aku tak sanggup Aku tahu Diri Diri Jika Jika Kau Kau Bantikan aku Jika Dengan dirinya Seujung kukuku Aku Tersenggup Jangan nangis Sudut Aku tahu Diri 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 Jika Jika Sekarang Kau Datang Mengajak Kupulang Hatiku Be Life Kamu tahu Diri Kamu tahu Diri 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 Singul terbaru dari Dodit Mulyato judulnya TawDi Gok, taruh dulu lah gitarnya mas Dodit Taruh dulu ya Taruh, taruh Saya tahu gitar anda mahal Tapi jangan ditenteng-tenteng terus itu berapa mas did? si 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 ini taylor coba ngiliak serinya terus kamu ketik di internet berapa tuh yaudah si 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 ini ini k c mana k c? k 4 ce 2 4 ce ini kayak pistol ya masterbuilder master uh uh w-wilder uh uh berapa itu taylor Cuk, dua digit Cuk Ah, 98 juta Itu palsu 98 juta Cuk Gitar doang Ya itu palsu kok Ada tanda tangan Andy Powers Siapa itu? Ya itu yang bikin ya Tapi ini palsu kok, Pras jangan percaya gitu-gitu Gak mungkin Palsu Nyetan dulu, setan Tolong, dibantu Jangan sampai lecet Tolong, tolong, tolong Mas Dodit, Mas Dodit Gitar aja tuh, 98 Mbak Cici, mbak Cici lah yang jujur Itu 98 juta bener? Gak palsu Cici tahu? Gak tahu Ya Allah Baru tahu, Cici baru tahu loh Enggak lah, itu memang palsu kok Gak mungkin, gak mungkin Ente bahwa gitar palsu itu aja Hard case-nya aja segede-gede gaban itu, guys Ya Allah Ya Allah Ini gue kasih tahu ya Gue pernah main ke rumahnya Dodit Berapa bulan yang lalu Mas, Mas Saya dilepas dulu, Mas Itu gitar palsu, hati-hati Ya Meskipun Kawik harus kita perlakukan dengan baik, Pras Panikmu gak gitu harusnya kawik Paniknya gak gitu harusnya kawik Itu udah berapa tahun, gitar? Samamu? Hampir satu tahun lah Hampir satu tahun Kenapa ngambil Taylor? Kenapa gak Martin? Martin ada juga? Ada Gibson ada juga? Ada Ada ini gak? Karaya Pernah lihat itu di internet Pernah lihat di internet Di Gramedia banyak loh Pernah tahu Gila gitar aja 98 Secinta apa kamu sama musik emang, Mas Dodi? Aku cinta banget Jadi karena Secara gak langsung tuh Hidupku tuh ternyata Dengan musik gitu Kayak Dulu kan aku Ngajar geografi Tapi ekstra kurikulerku musik Terus pertama kali aku stand up Audisi tuh juga Sama musik gitu Pakai biola Pakai biola Itu bahkan aku dilarang Jangan main biola Awalnya ada gitu Gak ada gitu Stand up Stand up aja Gak usah biola-biolaan gitu Ternyata Sebenernya musik tuh Menghidupiku Ya karena menurutku Pas pertama kali aku nonton kamu Di Suci Audisi sebelum kita ketemu nih Iya kan Audisi Surabaya Sampain ya Ada yang pake biola Maksudnya itu kan Satu hal yang beda banget Tau ternyata Sampean jadi Wajahnya Suci Empat Wow Aku mengakui Kalian temen-temen juga ngakuin gak sih Suci Empat tuh wajahnya Dodit Mulyanto Nah terbuktikan kemarin Waktu di Suci Empat Star Syndrome tuh Gimana Gak Sindromnya ada lah Jadi Kayak gimana ya Mungkin stand up itu ada mentornya Pras Betul Terus Kemudian Jadi orang Dari orang biasa Kemudian terkenal tuh Gak ada mentornya Gimana lu ngasih tau Mempersiapkan diri Iya Kalau sekarang kan banyak yang viral Celeb Gampang banget Mungkin udah Bisa belajar dari yang udah-udah gitu Ketika kita 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 itu gak ada yang ngajarin Kayaknya gak kita deh Lu doang Enggak Aku mah Jauh cu Aku mah Jauh cu Jujur lah temen-temen ya Keluar Suci Empat Sebelum keluar Suci Empat aja Jobnya aja udah banyak Betul tuh Amin Pernah kan waktu itu Kalau gak salah masih Kompetisi masih bergulir Kamu udah ngisi acara Iya kan Iya Karena aku udah close mic Loh Aku close mic Kompetisi kelar 6 bulan kemudian Baru dapet job cu Sampah aku Anda kan banyak banget tuh lu Langsung tiba-tiba Dia Berubah Dari Cara pola pikir Dan segala macem Aku liat Mas Dodit Mulianto Langsung berubah Terbukti dari bikin tato Iya Cuma mana tato nya Nah Ini kan Seorang Guru geografi Jadi waktu itu kan aku ngajar tau Iya Itu Habis mata Eh tahun Ajaran Habis tahun ajaran Aku bikin Ini sebagai tanda Wah aku mau Di entertain aja Aku gak akan ngajar Emang sudah bulat Untuk Gak mau lagi Iya karena Waktu itu kan aku Pegawai tetap tau Jadi guru Aku udah pegawai tetap Udah kontrak berarti Udah Kalau aku Keluar Gak dapet pesangon Gitu Kalau Kamu dikeluarin Dapet pesangan gitu loh Pegawai Di kontrak Terus kamu pilihannya Dikeluarin atau Keluar Tapi aku akhirnya keluar Terus aku tandai Aku pengen bikin tattoo deh Gitu Anjir Langsung gara-gara Berarti suci Bener-bener Merubah hidupmu Iya Aku milih Milih tau Iya Iya Ya kita semua tau gitu Abis kompetisi Mau ngapain Jawab itu gak ada yang tau kan Gak ada kan Suci ikatan dinas Iya Kecuali Satu dua tiga Jame Sampai Ini bener-bener Kita kan Gak ngerti Tapi kamu jujur deh Ini di PWK Ini adalah tempat Yang paling jujur ya Gitu Coba Kamu waktu close mic Sakit hati atau enggak Sakit hati atau enggak Ada rasa kecewa atau enggak Waktu itu aku seneng banget Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Soalnya batengnya sama aku Berdua Iya kan Sedih Batengnya berdua loh Maksudnya kita tuh satu kamar Emang bener-bener kemana-mana bareng Terus loh Pokoknya kita bareng terus dit Ternyata ada satu malam Dimana gue head to head Sama Dodit Mulyanto Iya kan Tapi menurutku Kalau dari segi Segi kompetisi Yang mau diselamatkan Harusnya aku yang keluar Bener cu Aku tuh udah Kok kamu merasa keluar loh Loh iya Maksudnya kan Karena menurutku Rating tuh masih Sangat penting Untuk sebuah Pertelevisian kan Nah aku kan Sopo diri kocok Gitu Iya kan Anda sudah menggesek Dan memberikan tinta Printer yang Tawa terlama loh Maksudnya Aplos break terlama Masa harus Aku yang bertahan Tapi Sudah mulai ada Gelagat-gelagat Gak enak ketika Diundur-undur Betul kan Did Feelingku Wah Kok lama ya Dodit pun Nafasnya sudah Tersenggal-senggal Di sampingku Di saat itu Itu udah gak ada ngomong bro Udah tidak Ngobrol berdua Mau ngobrol gimana Di show thing Terus ada musik Dung-dung Dung-dung Iya ada Dung-dung Dung-dung Maksudnya kita ngobrol Terus musiknya Dung-dung Dung-dung Gak mungkin Aduh anjir Ya kita Dung-dungkan doang Lu kayak Zaman dulu kan Nasib itu Ditentukan TV Iya Dan itu sudah Nunduk Youtube Seperti ini Dulu kan nunduk kan Aduh gimana nih Karir kegimana nih Dodit Mulyanto Ternyata Pras Teguh Ucapkan selamat tinggal Untuk Dodit Mulyanto Aku langsung Pras langsung Nangis Sambil ketawa Pras Pras Parah Pras Pras nangis banget Tapi Matanya keluar air Mulutnya keluar liur Parah Seneng banget Pras Parah Enggak cu Aku sedih juga Tapi abis itu Jujur aku belum kasih tau Siapa-siapa nih Mentalku habis Gara-gara Fans-fansnya Dodit Semuanya di Twitter Gue ngedm Kamu bilang apa Pras Padang bengkok Padang monyet Begitu cu Maksudku kan Itu Cukup Gimana ya Udah dibilang Padang bengkok Dia belum puas mungkin Aduh gimana ya Padang bengkok itu Parah banget emang Gak tau cu Aku juga gak paham Kan baru disuci empat Gara-gara Zawin Padang bengkok itu gimana Makanya aku juga gak paham Kan padang bengkok Padang bengkok Entah apa yang bengkok ini Nah ini aku juga pengen Klarifikasi Pras Ini ya Aku eksklusif Aku ngomong disini ya Coba-coba Yaitu yang ngomong itu Akun palsuku Tapi sakit hati gak disaat itu Mas Dodit Bisa aku sakit hati Pastilah Yang sakit hatinya Tapi bukan ke dirimu Iya 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 Ke kompetisinya Ke sucinya kan waktu itu Ke kompasnya Enggak Enggak dong Sedikit 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 Enggak dong Sedikit ada Kayaknya memang Kompetisi itu sebenarnya Semuanya tuh bersahabat Semua yang menang siapa itu Kita kayak support gitu Gak apa-apa kamu menang gitu Betul Di mulut Enggak dong Betul-betul Tapi Pras nanti pake baju ini Ya oke Dan nanti Kancing Masa pake baju itu Bener kan Iya 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 Terus Siapapun keluar Siapapun yang keluar Itu kayaknya kita gak apa-apa gitu kan Iya betul Atau jangan kita kan Betul Karena ini kita tuh suka kamar Bro Parah bro Sepatunya boba Sumpah Demi Allah Itu sepatu Sepatu boot Kayak boot gitu ya Mas Dodi Aku masih inget Coklat-coklat gitu kan Sepatumu Coklat itu Dulu sebenarnya warnanya putih Jadi Kekoklatan Gila loh Bukan hanya sepatu guys Badannya guys Ya Allah Bautukang Sumpah Iya loh mas Jadi Dulu tuh Gak gak sih Jangan pre-show Masih awal-awal banget Makan pake baju biru Semuanya rata-rata Kan kita baris Baris nih Dia lumayan paling depan Semuanya gini Badan siang apa siang bau nih Gak tau sih Terus kan kita ke kamar kan Ke kamar Kok gak ilang-ilang ya Tak cium Mas Dodi Iya mas Aman Wah Sampai Gila loh Ini salah paham Gue salah paham Kok bisa salah paham Eh orang Jawa Kamu salah paham Gimana gimana Kamu Harusnya gini tuh Buka biolaku yang bau biolaku Kan aku kemana-mana harus sama dia kan Aku juga Aku juga gitu Antrian siapa sih Tapi abis itu ya Berubah bro Berubah drastis sekali Kurang dari setahun ya Dit ya Berubah Sepatunya baru Wangi banget Jutaan rupiah Diondorannya kayaknya Gak tau itu dari mana itu Wangi banget abis itu mas Dit Is Gak gak gini Tapi parah loh Kayak netizen tuh Kayak bilang gini loh Aku pengen dodit yang dulu Ya Allah Kamu gak ngerti bro Masa kamu Suka orang miskin Padahal kan Seharusnya kita itu kan Tampil apa adanya Iya betul Kalau Hidupmu tuh lebih baik Masa kamu pengen Dandan jelek Dan memakai kotoran Diketia Dodoran Jangan Tai ditaruh sini Iya dong Tapi aku sudah lama banget Kenal mas dodit Sebelum Ubannya tumbuh lah Tapi cepet banget Mas dodit Ubanmu tumbuh Waktu disuci empat Gak ada Pikiranmu banyak gak Kayaknya hormonku ya Jadi Bapak gitu ya Bapak Iya bapakku gitu Kan ada yang Kalau usia-usia Hampir 40 Seperti aku Aku udah ada satu kemarin Udah ada satu Terus gak tau kenapa Di bulu hidungku lumayan Ada tiga Di kepala satu Di bulu hidung tiga bro Di jelek ada satu Nah itu Nah Itu memang udah waktunya Dirim aja Udah bapak-bapak kan Iya aku udah mulai sering Udah dua tuh anaknya Iya Hot case tiga besoknya demam Gitu-gitu terus Udah mulai Sampai Sampai ya Terus kamu pernah gak Tidur Terus kebangun Harus ke toilet Kencing gitu Iya-iya Jalan Kelapak kakimu agak sakit Sakit iya Iya co Bener Udah nginjit-nginjit Kok gini sih gitu ya Iya-iya Sampai gitu ya Aku udah Tonton kemarin Tonton kemarin Tapi jantung gimana Mas dodit Aku setiap tahun kontrol Itu anda pake ring Atau gimana Enggak Karena Waktu itu kan Aku umurku 29 Serangan jantung Oh waktu yang pertama kena itu 29 Oh umur 29 Sekarang udah Jalan ke 39 Berarti 10 tahun Setiap tahun Aku kontrol-kontrol Dan sadar Kalo kehidupan ini Vana Sevana apa Memang kehidupan anda Semakin kaya Rumah dipik loh Aku jauh banget loh Kalo dari Depok Rumah anda tuh Nangis Jauh banget Jawabannya Ya kayaknya Kalo ubanan itu Aku kaya terima gitu loh Perasaan gak apa-apa Ini kaya Tapi kalo penyakit Ada bikin kamu trauma gak Jantung ini Aku sekarang kaya Dari jantungan itu kan Akhirnya aku lebih ke pasrah gitu Ngambil job ya Job yang Bayarannya gede aja Ya semua orang Begitu anjing Pengen begitu Semua orang Jadi gak Maksudku aku gak pengen Setiap hari tuh sibuk gitu Oh berarti kamu Ada meluangkan waktu Iya Ya karena anda kan Sudah kaya tuh Sudah santai Sudah jantungan Maksudnya Udah mulai tercapai Semuanya Jadi punya Punya Apa namanya Punya waktu-waktu Untuk di rumah Bersama Anjing-anjingmu Yang lucu itu Kucing Kucing Lu aku cat lover press Anjing kan juga ada Oh dia dua Anjing sama kucingnya satu Dan Akrab Bisa gitu ya Aku Menyelamatin kucing Yang dateng ke rumahku Tiba-tiba dateng Tiba-tiba dateng Terus dan Akhirnya aku Dapat Dapat job-job tuh Dari kucing-kucing loh Masa serius Endorse kucing Stand up Untuk produk kucing Iya Iya Jadi aku Wah Kucing ini katanya Membawa rejeki Eh bener loh Bener cu Ya ampun Jadi kita balik lagi ke musik nih Tadi single Keberapa itu Single pertama Soalnya Sebelum-sebelumnya kan kamu bikin Kan itu collab-collab Ini kan aku sendiri Pernah aku liat Kamu Lagu Jawa Iya kan Itu bukan single berarti Bukan itu kayak Oh Ikut-ikutan aja Waktu itu Setiap tahun bikin Yaudah Namanya punya Channel ya Diisi apa ya Kalau yang sekarang Berarti kamu kerja sama-sama label Atau apa Iya ada label Ini single pertamanya Single pertama ini Rangkaian album Yang setiap Empat bulan sekali Aku Release Ini berarti album Ini yang pertama Siapa yang bikin lagu ini mas Aku sama timku Kenapa pilihannya Lagu ini Soalnya ini Ini mantanku Coba cerita Coba cerita Jadi ini yang Gak pernah aku ceritakan Di channel-channel lain Ini yang bikin Viewer gede nih Terus Jadi aku tuh Pernah Minya pacar Terus aku Pacarku tuh Ditikung sama temanku Pacarmu ditikung sama Temenmu sendiri Ini kejadian SMA Jangan disebutin waktunya Oh jangan disebutin Kenapa Nanti dia minta royalty Katakan setiap Aku pacaran ditikung Biar bingung Aku Aku Banyak Jadi Gak merasa sendiri Gak merasa dia Terus Aku ditikung Yowes Nah Terus yang nikung itu Kuliah Aku kan Udah sarjana tuh Iya udah kerja Udah jadi guru itu Jangan di Perjelas Oh iya 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 kapan-kapan lah Karena aku udah sarjana tuh Iya berarti udah ngajar Bang set Iya kan lulusku kan Lama Oh iya iya Berapa tahun kuliah Cuma Tujuh tahun Cuma Tujuh tahun 14 semester loh Terus Terus Jadi Dia tuh S2 Bisa naik mobil Punya mobil Kalau muka Mirip-mirip lah Ya gitu-gitu aja Tapi kalau udah Naik mobil sama S2 ya gimana Iya iya beda Kita naik Supra X Supra Masih inget motor Supra X Supra X baru atau lama Tahun berapa itu Supra X yang Bekas kakakku Lama kok Itu udah pasti Batok depannya udah Terus Terus Gada filternya Jadi kalau kita naik tuh Dari bawah Cus Cus Kayak di mata-matain Terus Terus Nah gitu Akhirnya si cewek tuh Milih cowok itu Maksudnya Kayaknya itu Membekas Sampai bisa bikin Lagu Ini Makanya lirik yang terakhir kan Jika sekarang kamu Nyari aku Kamu tau diri dah gitu Sombong-sombongnya Dauditi masih ada ya Jujur Iya jujur Lebih ke informatif Tapi terkesan Sombong Mau minum apa? Mau makan apa? Kalau minum cuma ada Kopi ABC Susu Itu aku suka banget Kok nawarin kok Kamu sahabatku banget Ngertika sukaanku Aku tau loh Di rumahmu selalu Ngetok itu Kopi ABC Susu Ada banyak Benar Waktu di Suci Empat juga gitu Aku udah bawa Bawa terus Dia dalam tas Malah gak baju Tapi kopi ABC Susu Sepatu boleh bau Badat boleh bau Tapi kalau soal Ngopi Nomor satu Kopi ABC Susu Bentar Biar tampak asik Ngobrol kita Yanti Yanti Tolong Yanti Yanti dicariin orang banyak Makan gak? Makan gak? Makan lah Makan apa? Yang ada aja Yang ada aja Mi Ya udah gue ambilin dulu Ini kopinya dulu Kopinya tuh Aku gak mau kopi yang lain Itu loh Aku Apa? Mie goreng Boleh Bagaian telur Boleh Tapi jangan yang ini ya Enggak Ini plastik Yo Nih Gue juga ya Agak keras Mie nya Kalau bisa Kalau gue Ya Yanti Lu lagi sakit Yanti Sama gue juga Yanti Jangan diludahin Nah lanjut Ngobrol Berarti ini Bakal jadi album nih Mas Dodit Ya album Rangkaian album Karena Aku pengen Stand up Dengan menyanyikan Laguku sendiri Dulu kan Dulu kan Kalau Aku stand up kan selalu Membawakan lagu Sepenggal Sepenggal Sekarang kan ada Mau full Enggak full juga Ya kalau Ada single yang Oke Diterima masyarakat Ya Apa salahnya Tapi kalau enggak Paling enggak aku enggak Bawain lagu Orang lain Enggak cover lah ya Enggak cover Enggak enak toh Betul Sebenarnya enggak apa-apa Kalau izinnya benar gitu Tapi aku emang enggak Kalau pernah enggak cover Terus tiba-tiba ada yang Enggak pernah Enggak pernah Karena aku juga Enggak pengen bagi royalty ke orang Dan sampai selalu bawa Satu gitaris ya Bawa Mas Cipta Mas Cipta Selalu gitu Itu guru gitar rente juga Dia pesugihan ku Pesugihan Dia arca Dia guru gitarku Iya Aku kenalnya Pandemi Pandemi awal Terus Terus kita Aku latihan konsisten Sampai sekarang itu Hampir dua tahun Lebih deh dua tahun Makin jago aku lihat Sampai Walaupun dengan umur segini Biasanya kan orang Wah umur segini Sudah enggak bisa Dibanding pertama kali Aku melihat kamu Main gitar di suci empat Sekarang jauh Blues-blousnya Lintatoniknya Lebih tahu Iya bener ya mas ya Bener Meningkat ya mas ya Meningkat Berapa masih bulan mas Saya juga Saya juga Soalnya Aku kenal aku itu Random aku ngetik di internet Tangan pandemi Belajar kita yang sehari bisa Muncul dia Dia memang jago banget Akhirnya aku klik Yaudah deh Bayar tapi Enggak Enggak mungkin Aku bilang gini Mas Setiap Pertemuan Nanti aku posting Gratis ya Lucu banget Dibujuk pake itu Ntar Coba eksposur Terkenal loh Akhirnya keluarganya Makan adsense Aku bayar Normal biasa kok Eh Tapi Yang ku tanya lagi nih Dengan kamu bermusik kan Jadi Ketinggalan dong Apa Hutan kamu yang di Surabaya Jadi aku hidup tuh Tiap tahun kayaknya Beda episode gitu Iya beda episode Setiap tahun tuh Adalah fase-fase Dodit Berbeda-beda karakter Menurutku Dulu waktu jaman di Apa namanya Jaman di gunung itu Di hutan itu Kayak Sujihuo Tejo Mirip kamu Sampai dengan itu Gondrong Gak peduli Ada job Kayaknya gak mau Main sama kuda Kudanya ada namanya Siapa namanya Magedon Sama Solikin Solikin Masih hidup Dua-duanya Iya masih Aku mau Ada yang satu lagi Tiga tapi agak kecil Aku kasih nama Sugeng Sugeng Tanya Dimarahin Mas Jangan gitu Gitu Jangan ngasih nama Orang-orang Yang petangga Deket-deket Gitu Iya jangan Kamu sakit hati Namanya Aku sakit hati Nama siapa ya Wah aku kasih kamu Sugeng Dipecut-pecut Sugeng ya Sugeng ya Allah Terus Berarti jarang ke situ Sekarang Kalau pulang Kalau pulang Ada ke situ lah Sebenernya Ya di Jakarta pulang Di Surabaya pulang Soalnya kalau aku di Jakarta Gak Gak punya rumah Aku gak akan kerasan Jadi aku tuh kayak pengen tinggal Dimana-mana gitu loh Kamu random ya Tahun ini tinggal disini Tahun ini tinggal disini Nah 2024 Pengen kamu apa? Aku pengen yang terbaik Buat Indonesia Semua orang Semua orang juga gitu loh Semua orang juga gitu loh Semua orang juga gitu loh Aku bisa Belum ngerti Tapi kan album nih Rangkaian album Makanya aku Kalau bisa tuh Empat bulan sekali Ke PBK Oh iya boleh Aku kan membawa Aku akan bawa 5-4 bulan sekali Oh Ini keluar single Disini Keluar single Dan Dan aku akan usahakan Bawa cerita yang lain Pun udah abis di karang-karang aja Kamu Kamu tanya Aku jawab Pokoknya Jau Unyau Lucu banget ini Kamu tuh ya Yang banyak ditanyain orang Sebenernya Kenapa gak menikah Menikah Eh aku mau loh Bentar lagi Bentar lagi ya Serius Ini serius nih Ini di depan Ini nonton juta loh Jarang-jarang Ini Dodit tuh udah ditunggu-tungguin orang kan Pasti Ini dipotong Ntar di TikTok Dodit akan menikah Sebentar lagi saya akan menikah Oke Sebentar lagi itu kapan? Senin Tapi serius Serius Aku juga pengen punya keluarga gitu Sampai gak mau punya anak apa Penerus lah Pengen Aku tuh normal gitu Banyak orang yang Tapi gak ngerti ya Genetik aku normal apa enggak Aku belum periksa Karena aku gak tau Aku juga gak tau Aku belum periksa juga Tapi yang jelas Aku akan segera menikah Soalnya Ada rencananya begitu Bukan rencana ya Soalnya Masa sih hidup gini-gini aja Iya Semua orang punya anak Semua orang Berkeluarga dengan normal Dengan Nganterin anak ke sekolah Secara Abis gitu aku liat press Nganterin anak Ke sekolah Nganterin anak aku Ke sekolah Nganterin gorengan Iya makanya Maksudnya kan Sama Cici udah berapa tahun? Kayaknya sekarang 8 tahun ya? 9 lah 9 tahun cu Udah lah Udah saling paham itu Iya kan? Jadi Tapi orang tuanya gimana? Orang tuanya support Aman Udah ketemu belum? Ini Ini Dari 10 tahun pacaran ini Aku akan ketemu di Bulan Desember Besok ini Nah aku akan ketemu Tanggal 28 Desember Di rumah Cici Akhirnya Dari 10 tahun pacaran Belum pernah ketemu orang tuanya Belum pernah ketemu Belum pernah ketemu Ini pertama kali Desember ya Pertama kali Desember Kita akan ketemu Tanggal berapa? 28 Desember Selain Natal Enggak dong Enggak dong Enggak Tampak Desember Desember Natal kan panjang Enggak Sebulan Natal terus Enggak Jadi tanggal Tanggal itu Kita akan ketemu Terus membicarakan Hal yang serius Wih Pernikahan nih Ya doakan Netizen semoga Misalkan kalau itu Pembicaraanku Apakah itu Aman Isinya aman Diterima Dengan baik Kalau seandainya bapaknya bilang Kamu gak cocok Untuk anak saya Sudah 8 tahun nih Terus Masa gitu Enggak Gak gitu Toh Senjeng gitu Masa Terus bagaimana Menurut kamu Enggak Enggak dong Terhariah kan 9 tahun Kenalnya dimana Mas Det Sama Cici ini Duh ini Ceritakan bahaya loh Gak apa-apa Gak apa-apa Ini loh yang ditunggu orang Apalagi Biola sudah sering didengar orang Suci sudah sering didengar orang Background-background yang di belakang Gimana ceritanya Jadi waktu itu aku Masuk ke kamarnya Mencari di internet Mencari Yang cepat gitu Gak Kita ketemunya itu Kayak Dia tuh panitia suatu acara Dan dia aktif banget Aku langsung Wih cocok nih Padahal panitia loh Kita kan biasanya gak fokus Dengan itu ya Terus ternyata dia bisa Ini LO kamu dulu Mungkin Waktu di acara itu Waktu itu Iya LO mungkin Kita gak tau Habis itu Terus aku pikir Terus siapa yang Dan aku waktu itu Habis jantungan Jadi kayak dapet Inspirasi gitu Terus dia itu kayak Bisa Bukan Apa ya Bukan melayani Aku takut dibilang Jamet patriarki Jamet patriarki Tapi kan Memang biasanya begitu Memang biasanya begitu ya Tapi aku gak gitu Aku tuh orang yang Apa Moderat gitu Aku bisa Wanita itu bukan untuk disuruh bikin bedang Mengepel Membersihkan Semuanya Semuanya Gak Tapi aku pengen Sebagai partner gitu Teman Dan ternyata cocok Cocok Wah kayaknya dia deh Dan kayaknya aku kayak Itu kayak Dalam hati aku mikir gitu Dalam hati kayak Aku pengen Orang yang Gak usah aku ceritain Gak usah aku Tapi dia ngerti aku Gitu Ngertinya itu Dalam artinya Ya kita jaga semua gitu Kayak Iya Aku gak terlalu jadi Gak pengen jadi Pria jawa yang menyuruh Menyuruh Iya Iya Betul Kalau gitu kan Ada ART gitu Iya Iya maksudnya Jadi Dia bisa fokus sama dirinya Fokus sama apa yang disukai dia Sorry aku potong Tapi aku ngerasa ya Cici itu bener-bener Bukan hanya pasangan Tapi manajer yang sangat Ketat juga buat kamu Toh Kamu kaya cu Semenjak sama dia cu Iya Cuman jadi tertata Tertata Betul Betul sama kayak aku Sama AI lah Betul Iya semoga ya teman-teman Dia hari Senin Hari Senin Tanggal 28 Aku akan pertama kali Alive in S Gak ada Gak ada Jadi aku gak mau drama Sebenarnya hidupku tuh Aku gak pernah Menunjukin ini itu Iya makanya Makanya bukan sok Eksklusif Aku tuh seneng gitu Dengan cara hidupmu gitu Gak terlalu banyak Blah-blah-blah-blah-blah-nya gitu Kita ada STMC Subscriber Tanya Mari Jawab Oke Aku udah main-main geser aja Ini dari Miko Putra Kenapa sekarang jarang stand up sih Mas Dudit Apakah karena sudah kaya? Wah Miko Putra bukan tim sini kan? Bukan Bukan Ini beneran netizen kan? Iya netizen Bukan orang kantor yang dibawah? Tidak tahu ini siapa Kadang nanti ganti nih Jadi gini ya Sekarang kenapa stand up? Apakah udah kaya Iya Iya yang Iya 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 Enggak Aku punya stand up itu sekarang di private gitu Karena Aku Stand up nya itu Lebih ke corporate Iya BUMN gitu Pras Wiss Pertamina Iya dan teman-temannya Karena aku tuh Udah gak bisa Stand up yang Kayak di alun-alun hari jadi kota ini Iya 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 Karena Alasannya apa Mas? Karena jadwal kita kan Banyak tuh Iya 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 Kalau kita Ini jujur aja nih Penulisan materi stand up itu Enggak bisa cepat Harus kita itu Harus ceritanya orisinal dari kita sendiri Iya 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 Kalau kita ke Acara stand up massal nih Kemudian di upload orang Sebanyak ribu orang Punya akun sendiri FYP Akhirnya Terkesan jokesku itu Itu-itu aja Jadi Aku tuh pengen stand up Yang lebih private aja Kalau dirimu setuju gak? Setuju Karena menurutku Sama tipikalku Sama Dodi tuh Gak bisa buru-buru Bikin materi Terus juga mungkin Umur ya Sekarang Kesibukan Iya terus juga Iya agak milih-milih sih Sekarang stand up Menurutku Lagian juga udah banyak Adik-adik yang Lebih lucu menurutku Iya kan Corporate pun jujur aku jarang banget ngambil Karena bukan tempatku Habitatku bukan di corporate sebenarnya Komunitas bla 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 Itu baru tempatku Yaitu Ntar ada si Yang Kalau Kalau komunitas Yang itu-itu aku malah gak Aku pengen yang corporate aja Soalnya lebih private Duitnya lebih jelas Lebih jelas Kopinya mas Dodi Wesh Hah Kopi kesukaanku tiap hari Wow Meskipun aku tiap hari minum ini Aku kok gak bosan ya Makanya kita kasih tau juga buat PW kawan Kopi ABC susu Racikan sempurna kopi asli Gula dan susunya Membuat rasa Kopi ABC susu Jadi yang paling Mantap Bikin suasana ngobrol kita Makin asik Dan seru Kopi ABC susu Kopinya asli Rasanya pasti Hey Geser Dari Alvan Habes 55 Bang Rodit Gimana kesan-kesan Satu kamar Sama Aldi Tahir Pas satu atap Itu keselnya Giming atau asli Wah Giming Jadi kayaknya orang kalau ketemu Mas Aldi Kayaknya seneng deh Karena dia tuh humble Baik sebenernya Iya baik sebenernya Dia baik banget kok Jujur Jujur ya gue ya Walaupun pas di episode pertama Di satu atap itu Kita agak gimana gitu ya Duh Aldi Tahir Dia telat guys Telat Kita tuh jam 6 sudah stand by di Net TV Disuruh jam 6 kita tuh Setengah 6 udah dateng Iya Begitu terus kan Gelap loh Kita sampai di Net Gelap loh Masih gelap Orang gue mana tidur Susah kan Jam 3 baru tidur Jam 6 harus bangun lagi Yaudah Kita dateng Terus harusnya jam 7 Kita udah stand by ke rumah itu kan Dia gak dateng dateng Liat Tahir Gila Sampai jam 11 Sampai jam 11 siang Dia baru dateng Bayangkan Sebenernya kita emosi Cuman gak tau Aura dia tuh Menyenangkan sebenernya ya Buat kita kali ya Buat lolong Iya kalau aku sih Ngeliat Aldi Tahir Gimana ibu Kayak abang-abangan yang Ya sudahlah gitu Jadi kalau ketemu dia Mulai aneh dia Ayo Al-Fatihah Ya gue Al-Fatihah Tiba-tiba Jadi kalau kita ngelawan Dia semakin gila bro Makin beringat Ya Kan kuhabisi Kesabaranmu gitu Jadi kalau kita sabar dari awal Tambah dimainin Jadi kalau dia ngapain Main aja Ikutin aja Sampai dia sendiri pusing Bosen dia Kenapa tidak ada yang marah ya Pokoknya joke andalan dia I love you deh Persik Wah Pokoknya kalau dia udah pusing nih Kalau nge-joke nih Betul Ayo ini nih Sangat-sangat Ini nih Wak wow Iya kalau dia pusing Wak wow Nyanyi look Aduh stars Gitu tuh Sama terakhir I love you deh Persik Betul Kemarin aku Kemarin banget cek Aku ngisi acara bareng dia Masih gitu kan Masih Lebih parah lagi sekarang Buka baju loh di panggung Korporat itu menurutku Ada ibu-ibu Ada bosnya segala Dia buka baju Pede aja Acara terhibur Cuman isinya gak ada Beberulan itu Makanya kalau Pengen seru Ya Aldi Tahir Aldi Tahir Jangan berharap Terdidik Tidak ada Tidak ada Apalagi sih Ngalir aja bro Kita semuanya disini bingung Kalau yang gak bingung Kalau udah disuruh Itu terus Yes sir Dari Aldrian Rifki Kenapa persona sekarang Gak sekalem dan selemah lembut dulu Longgo Udah kaya Gak Gak Maksudnya gini Kita Ber Berpakaian Berperilaku Dan maksudnya itu Sesuai pengalaman Se Apa adanya aja Ya kalau Dulu kan aku emang susah Ya aku susah gitu Kalau Misalkan aku ada peningkatan Ya aku menyesuaikan gitu Betul Pasti Biar Biar kita itu hidup Sebagai manusia yang jujur gitu Jangan kalau lu udah kaya Terus lu Dandan Miskin gitu Apa yang kamu cari lu Nyari suara Itu munafik ya Iya dong Jangan gitu Gak boleh Makanya Citra itu harus sesuai Buatku ya Harus sesuai dengan Apa yang kamu dapatkan Kalau kamu Misalkan Taruh hidupnya Baik Kemudian Berdandan Orang susah Itu kan Ngapain Ngapain lu Bawangin diri kamu sendiri Ntar kalau dibikin rejekimu Kayak itu lagi Gimana Betul Semua orang pasti akan begitu sih Menurutku Iya Dari ekonominya Yang normal aja Betul Terus lemah lembut Masih aku masih lemah lembut Masih lemah lembut Masih sama Aku marah orang tetap senyum kok Betul Tapi hebatnya Dodit ini emang Dia tuh lemah lembut ya Tapi Sekali keluar dari mulutnya tajam banget Kayak Aldi Tahir Udah Mas Aldi Komedimu kuno Mas Aldi tuh apa ya Waktu itu perhasilan Dia jungger balik atau apa ya Ngapain lah Aneh lah Ngapain Udahlah Komedimu udah jatuh tempo Enggak Maksudnya Waktu itu di satu atap ya Mas Aldi tuh kayak gitu Oh Dia tiba-tiba jatuh Terjengkang Iya Yang pertama lucu Kedua lagi Dia ulang Enam kali Itu kan aku harus sebagai Praktisi Pelaku komedi harus mengingatkan dong Saudara saya ini Wey Komedimu kuno Ini gitu dong Betul guys Jadi itu ya Mancing-mancing dia itu Kok kalau belum begituin 10 kali Setiap 3 detik Iya Jadi kita harus notice Jadi ketika dia jatuh Gak ada yang nyambut Dia akan jatuh lagi Jatuh lagi Sampai kita bilang Wey udah wey Beser Ceritain masalah lempar jaket Sebelum kejadian close mic Mas Dodit Ini tim sini nih Saya tuh gak ngelempar Gak ini tapi cerita berita ini Kemana ya Sudah Udah Kemana-mana Iyi udah kemana-mana Nempar ini Nempar jaket itu Gimana Coba Jadi dulu tuh Kan aku saksinya Kita itu tau Kita diajarin Di TV Kita adalah talent search Itu kita diajarin sebagai talent tau Sama dengan kompetisi-kompetisi yang ada sekarang Entah Itu master-masteran Nyanyi-nyanyian Kita diajarin sebagai talent Nah Ini logikaku ya Talent nih Kita talent nih Itu karena logika Kayaknya gini ya Aku tuh Visioner kali ya Namanya talent Masa gak boleh ganti baju Minta Lu kan wardrobe Ini bajunya Karena ada produk ini Merk ini Yang lain ada gak Mbak Soalnya Ini terlalu licin Buat aku Meng handle biola disini Tapi mungkin Kondisinya Di saat itu Sebenernya bisa diganti Cuman Karena itu tuh Waktu itu di Pacific Place ya Gak tau lupa Iya 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 Memang mahal-mahal waktu itu David Nurbianto aja Kegedean kan Sampai dijepit-jepit Belakangnya ini Biar nge-press gitu Aku gak tau ya Kondisinya Di saat itu Sebenernya kita udah kecapean Menurutku Banyak faktor Jadi kita tuh udah kecapean Terus itu udah Mau lima besar Iya Ini udah Perjalanan lima besar Kompetisi makin ketat Kita makin stress Dan iklan-iklan Banyak sekali Kita harus shooting ini Harus shooting ini Jadi lebih banyak shootingnya Dibanding bikin materinya Betul Betul kan Jadi stress Padahal waktu itu yang bikin kita tertekan adalah Kayak waktu itu Juara 1,2,3 itu Kayak suatu pencapaian yang itu adalah karir kita Puncak karir Waktu itu Kalau lu gak masuk 1,2,3 ya mau jadi apa Waktu itu kayak ada pikiran gitu gak sih Iya, iya, iya Aku waktu keluar Aku kan pertama keluar 9 besar Terus mau jadi apa Gila aku gak Iya kan waktu itu kan Youtube gak segini kan Belum segini Gak tau Cara ng-upload Youtube aja gak tau dulu Lu joget-joget juga gak akan ngerti Padahal lu dancer Iya kan Lu gak akan kepikiran Papi cilo Nah, nah, nah Lu gak ada Ternyata itu bisa jadi masa depan Iya, iya, iya Lu mungkin karena kita stress Dan aku tau Dodit tuh Pressurnya paling tinggi Dibanding yang lain Menurutku ya Karena apa-apa Dodit, apa-apa Dodit Sampean stress kan sebenernya Stress to Aku headliner terus, Pras Gimana Katanya diundi Tapi lu headliner terus Itu kan gak mungkin Gak mungkin, Pras Kayak gitu tuh Karena kalau Dodit udah ditaruh Nah Itu logikaku itu Udah begitu dari dulu, Pras Makanya aku Loh Ngetalent kok Ini kita kan di galeri tuh Baju tuh banyak, Pras Iya, iya, iya Tapi mungkin udah disiapin Cuman Emang di saat itu Aku yakin fakturnya capek Capek aja Tapi emang aku gak liat ya Kamu ngelemparnya gimana tuh Enggak lempar dong Gini Gini Itu lempar lembin Aku gak tau tuh Aku tuh kayak gini loh Naro tak lepas Jadi ya tinggal gini aja Aku pengen ganti Gak mungkin rasanya Kamu ngelempar Enggak Karena gini, Pras Aku tuh udah ngomong ke Satu, dua, tiga Orang yang berkepentingan nih Ini kan jabatannya Yang gak perlu aku sebutkan Iya, iya, iya Kalau tiga orang Ya kita Bisa apa gitu Aku tuh performer Aku tuh udah mikirin Materiku aja Udah pusing Betul Setuju Iya kan Ini masa depanku Lu cuma pengen tayangan Lu Apa Maksudku gitu loh Terus aku gak punya posisi tawar apapun Katamu aku talent Jadi akhirnya pake Yang mana ya Dit Ya akhirnya aku Bawa baju sendiri Aku pake jaketku sendiri deh Kalau gak ada Itu mungkin Dit Ya gak apa-apa Namanya kita Kalau perform Eh tapi abis itu Langsung keluar kan Dit Iya Tapi itu konsekuensi yang Aku Memang aku siap Ya sudah Karena aku pengen Tapi aku emang denger beritanya Di saat Di Pacific Place itu Adalah Dari mbak Dan aku kayak berpikiran gini loh Aku Sebenernya aku pengen ngajari Buat Nanti kalau kamu Masuk Suatu kompetisi Ya itu pilihan kamu gitu Iya Kamu tuh Mau Jadi seperti apa Mau mengikuti Ya itu gak apa-apa gitu Tergantung tangan kamu sendiri Tergantung tangan kamu sendiri gitu Masa depan tuh ada di tangan kamu Maksudnya Buktinya Kalau kita jadi artis nih Sekarang talent kita di job Kita tuh harus punya Redress yang Bener-bener Buat kita itu nyaman Dan kita Masa lu pengen Aku pengennya begini Gak dikasih Terus kamu gimana coba Aku punya Pengen monitor di depanku nih Kalau waktu kamu ngeband tuh Tapi gak ada Lu denger apa Aku cuma Simple loh itu Pengen baju yang gak licin Ini violen nih Ini udah ada Bantuannya aja Disini itu masih melorot Gini loh Bayangin Lu harus main Bukannya gara-gara Kegedean waktu itu Ju Ya kegedean Ya licin Kan banyak Loh Toh kita kalau itu Kegedean Alasanku kegedean Itu juga Bro Muka aku ini udah gembel Maka baju kegedean juga Lu mau jadi apa Dilihat orang gitu loh Iya kan Iya Maksudku Sebagai penampil Ya kita juga harus Pakai baju yang nyaman Iya Masa kamu Pakai baju yang Bukan bajumu sendiri Gak nyaman lagi Maksimal gak tampilnya Iya 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 sulit sih Maksud Aku kayak Kayak di show 1 Kan aku pakaikan jazz Iya kan Aku kan act out Kan gak nyaman sebenernya Toh akhirnya Tetap kupakai Walaupun dengan penampilan Sangat jelek Iya itu kan gak boleh Ternyata penampilan itu Mendukung banget teman-teman Mendukung Betul Iya sir Itu udah paham ya Paham ya Kamu jangan Kamu tanya gitu Tapi kamu Gampang lurut sama atasan Lu Sosok rebel Lu Ini kurang rebel Apa lagi nih Bang boleh cerita sedikit Kenapa tiba-tiba Jadi Ngembang gitu Badanmu Ngembang ya Aku Karena aku Pikiranku itu santai Sejak aku terkena jantung koronel Aku melihat Semua-semua itu dengan santai Kalau ada apa Ya udahlah Ngapain sih mikirin gitu Sebenernya life goalsku itu Punya rumah di hutan Aku nanam Makanan sendiri Nanam Sayur-mayur Buat persediaan makanku sendiri Melihara ayam Buat persediaan makanku sendiri Bikin kolam ikan Jadi sebenarnya Tahun aku punya rumah hutan itu Aku sudah siap pensiun Dari dunia entertain Berarti sebanyak itu dong Duit kamu Gaya hidupku murah Ah Bohong Aku punya rumah hutan Aku Bisa ya Gaya hidupku murah Karena Di depan itu apa yang putih gede Mobil Kalau Gaya hidupku murah Alia coba Agia Kita kasih tau Coba Agia putih beli Itu jeep tau Jeep Rubicon Itu sisa Uang sisa Dari budget Hidupku bros Oh Jadi Ini sisa nih Ya udah beli itu Karena Sebenernya hidupku 98 juta Sisa Gipsen Lagi itu Gipsen Sisa Itu sisa Life goal ku udah Aku tuh Dari tanahku yang hampir 1 hektare Nanem singkong Nanem Terong Yang Bambu-bambu Rebung Itu Jadi setiap Hari itu Sayuranku beda-beda Beda-beda gitu Dan beras itu kan murah banget gitu Kalau kita timbun Ya dimakan tikus Kan gak bisa Jadi aku tuh Sebenernya Life goal ku itu Tinggal di hutan itu Oke Dan kamu sudah Melakukannya setahun Kayaknya ya Tinggal disitu Setahun tinggal disitu Beli ATV ATV yang Iya 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 Jadi kayak Kalau ada Kok balik lagi Kok balik lagi ke Jakarta Ya Sisa Kayak Ngapain nih tahun ini Gitu Oh Oh yaudah Situ Aku pengen ini Aku menjalani Kayak Kayak Cita-citaku yang dulu Kayak Karena aku itu Balik lagi ya Waktu Covid itu Kita kan Gak ngapa-ngapain Bikin konten Ya gitu-gitu Refleksi kita mikir Wah aku ternyata Seneng ngeband Ya udah Les musik Ini udah les nih Oh ya bikin lagu Makanya Ini rangkaian dari Covid itu Makanya aku Bikin ini itu Bikin ini itu Sambil tetap Ngejob stand up Aku habis les Les 2 tahun Terus membuat lagu Dan ada komen netizen bilang Ngelawa aja mas Bro Paling males Gitu deh Enggak Gini Tak kasih tau Gak males Sebenernya aku juga gak peduli Hidupku tuh gak peduli Kata orang Udah Yang pertama Kalau orang jahit Les jahit nih Masa gak Bikin baju Iya betul Aku ini les musik Masa bikin Panslain Aku ya harus bikin lagu Panggil mas cipta Latihan Jendeng 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 Kok udah ketemu mas Panslain ini mas Enggak gitu Maksudnya Aku mau jalani apa Jangan dilarang-larang Aku juga ngelarang kamu Tak liat profilmu Ya hidupmu gitu-gitu Masa aku gak aneh kamu Gak over dong Tapi aku seneng dengan Dodi Maksudnya Dia cukup Gak berpengaruh gitu Ngomong-ngomongan orang Dan itu sangat Aku ikutin cu Iya maksudnya Iya iya Maksudnya Ya kenapa sih Gitu Aku cukup jarang Baca-baca komen Akhir-akhir ini Setahun ini Males banget aku baca-baca komen Maksudnya Takut terbuah dengan pujian Takut jatuh karena kritikan Jadi wes Jalan aja Gitu Ini sisa-sisa juga Keren-keren banget loh Pras itu sekarang Di channel-channel yang ada Dirimu Terima kasih Program TV Itu Yang udah aku capai dulu Pras Gong Aku juga gak kepikiran Aku gak kepikiran Aku gak kepikiran Pras bro Maksudnya Gak kepikiran Minyak band yang Asik Di panggung itu Aku seneng Aku ketemu drummer kamu Stress release Kalau orang bilang ya Stress release itu Dari Senin Sekarang Senin nih Ya kan Senin sampai Jumat Ngeband lagi abis itu Oke Sabtu baru ngeband lagi Aku ngeliat Keren banget Pras aku Kapan bisa ngeband Loh Anda kan ngejob terus Aku liat Walaupun ngeband Tapi kan corporate Aku pengen Dari PWKNE Aku pengen laguku Diterima Netizen Janji nantinya Kalau Laguku terkenal Aku gak sombr Tapi kan katanya Baru bikin band Sama Ebel Dustin Alma Itu di video clip Video clip Jadi itu ngerjain lagunya Mas Pongki Jikustik judulnya Maaf Bikin maaf Ebel Sebenarnya itu ada Nopek Tapi Nopek gak mau Gak ngerti kenapa Oke Nama bandnya The Syndrome The Syndrome Siapa yang bikin itu Produsernya Bukan kamu Bukan Kenapa The Syndrome Nama Dairusnya Zame Eh mas Zame Ebel Dustin The Syndrome Mau apa Mau apa Mau apa D D D D nya itu D Sindromnya itu Orang-orang gitu Lanjut Gitu Hal tolol Waktu di sekolah Yang pasti jadi bahan Bullian Soalnya mukanya keliatan Kayak bocah Bullian Enggak lah Kayaknya ya Aku tuh Nganu Aku ya dibully Pras Dimintain duit gitu Padahal duitku Sedikit loh Dulu ini Badan Iya itu Badanku itu Dari kecil Sampai kita ketemu Ya segitu Pras Kurus banget gitu loh Jalan yang Kalau jalan tangannya Tuh gak gerak bro Bro Lihat gak Nah itu anak-anak Calon-calon Bullian tuh Orang jalan begini ya Dulu itu jalan begini ya bro Nah Tangannya gak gerak Cok Iya kan Itu kayak Laper deh Kurang energi ya Jadi sampe gini aja Jadi gak sempat gini loh Karena capek ya Dimintain duit Nah tapi Sebenernya aku pengen bales Pras Sekarang tuh aku cariin Sekarang tuh Kamu tuh agak penendam ya Orangnya Enggak Bukan dendam Kenapa kamu cariin orangnya Klarifikasi Terus Jadi karena dia nakal banget Aku dipukul Pras Disini Pras Minta duit Aku gak ada duit Sambil gini Anjir Gitu Pras Tapi kamu gak tanah pinter kan dulu ya Kayaknya Pas-pasan Aku lebih pinter Menjilat temanku yang pinter Oh Tau kamu jadi guru loh Berarti kan Tapi sekolah Sekolah favorit terus Dari kuliah kan Kuliah aku juga negeri kan Iya Itu yang pinter Pertama itu Aku pintar berteman Dengan orang pintar Jadi nular kan Makanya aku gak pengen Berteman sama Orang yang tidak naik kelas Kayak aku Tapi kalau udah lulus gak apa-apa Kalau sama-sama sekolah Pasti kamu aku jauh Tapi emang cita-cita Kita jadi guru Jadi aku kan dibully Pras Itu bener Aku dibully Dimintain duit Ya satu orang itu nakal Pras Masih ingat kamu Ingat Aku namanya ingat Tapi gak tak sebutin ya Aku cari Pras Pengen aku cari Eh sekarang kamu bully aku Aku bilang gitu Jangan Tapi dia Udah meninggal Ya Allah Pas kamu cari Ternyata udah meninggal Udah meninggal Besok Besok Kalau sudah sama Cari disitu juga Mana dia Malaikat izinkan aku Sekali aja Kau bisa loh Maksudku Jangan dulu Kau belum liat Keberhasilan Kau meninggal dulian Kasian Dari Di Sapiens Mas Dodit Pelaku yang gali kuburan Saudaranya dulu Apakah dibawa ke jalur hukum Nah Jadi teman-teman Sangat Pras Jadi Bagus nih ceritanya nih Jadi Saudaranya Dodit ya Saudaramu ada yang meninggal Jadi saudara dia Ada yang meninggal guys Terus tiba-tiba Ada orang Jahat menurutku Bukan hanya iseng ya Digali lagi ya Digali lagi kuburannya Mau nyari apa Nggak tau itu Itu kejadiannya di Madiun Di Madiun emang Aku tuh tangga nopek Kamu tuh dimana sih Aku tuh lupa loh Kamu tuh dimana sih Blitar Oh Blitar Sorry Madiun Emang kalau orang Jawa Rumahnya deket-deket Aku gak tau Soalnya kan Madiun Ngawi Gilo Bagi kan aku Deni cana nopek Itu Teman-teman Soalnya sering ngomong Nganu Enggak Pras Terus Itu memang Makannya diganggu Dan ini Serius nih Ini aku udah mulai bikin novel Cerita tentang itu Cerita tentang itu Coba ceritain dikit-dikit Jadi makamnya emang diganggu Tapi ketangkep Dewi tolong musik Ada videonya Iya Ini aku kasih Oke Oh boleh 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 diliatin nggak Orang gali Boleh Oke Kita mulai ceritanya Jadi gimana ceritanya Mas Judit Jadi Puan akanku meninggal Oke Dia itu kameramenku Serius Dia itu kameramenku Di Surabaya itu kameramenku Oke Dia lulus SMA Tak lesin multimedia Oke Belum bisa nyetir Tak lesin nyetir Sampai jadi timku Dia ikut setahun Kemudian Aku kayaknya pengen jadi TNI om Lulus SMA Yowis Daftaro Pulang Kecelakaan meninggal Aku pikir Aku pulang Aku ditabari nih Aku makanya sampai sekarang trauma nih Kalau ada telepon pagi-pagi Jam 4 gitu Jam 4 pagi Telepon Ternyata dia Shock dong Sampain ya Shocknya gini Ini sedih loh Kan gara-gara anda Terus Terus Jadi aku kan Harus pulang Langsung ke Blitar Oh ke Blitar pulang Macet banget Sampai sana Sembilan malam Bapakku nangis Ibuku nangis Kakakku nangis Itu kan ponakanku Bapakku diem Ibuku nangis Bapakku nangis Ibuku diem Semua diem Nangis bareng-bareng Gitu terus Terus paginya Aku sana Makamnya udah diacak-acak Udah dikuburin Langsung dikuburin Kan udah dikuburnya Aku telat Aku kan jam 9 malam Dia Sore tadi udah dikubur Aku pagi kesana Jadi habis kecelakaan Sorry Aku potong Habis kecelakaan Langsung dikuburin Abis dikubur Pres Itu mak Nisannya tuh Dicabut Dicabut Dibongkar lagi Dibongkar Buat apa itu Terus orang-orang Disitu tuh skeptis Alah hewan mungkin Gitu Babi nih Atau harimau Padahal kan Itu kan Agak kota gitu Udah gak ada Hewan-hewan itu Feelingmu gak enak nih Gak enak Bukan hewan nih Bukan hewan Ternyata aku Sebagai seorang youtuber Ini adalah konten Gak Aku belikan CCTV Oh Buat di Keburannya itu Buat ngecek besok ada apa Gitu Tak beli CCTV disini Terus Dan itu instalasinya itu Ikut dengan listrik Yang ada di desa Jadi kayak instalasi pemerintah Akhirnya ada itu Yang Ada CCTV-nya Ada CCTV-nya Ada adegan orang Malam-malam Itu lama banget Tiga hari Hari ketiga Jadi Dia digali Kau pasang CCTV Hari ketiga baru Dia balik lagi Oh balik lagi Ternyata Oh dia balik lagi berarti ya Ritual itu ternyata Kelanjutan Diapain Joe Sama dia Joe Ya mau Mau diambil Apa tulang-tulangnya Gak ngerti aku Ya kan masih sehari Belum tulang dong Oh iya iya Masih Mungkin dia mau Dibibak Kan masih belum Maksudnya masih baru Iya 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 Lihat ini loh Aku yang liat bakso loh Gak mungkin kan Gak ada kan Jadi emang bener Dan itu ada Rahas ketangkap Jadi aku kayak putus asa Waktu itu Tolong Aku sampai ngomong ke kuburan loh Kayak Saking aku sedih Kalau misalnya Salah satu dari kameramen Kamu sekarang Begitu Apa kamu gak sedih Ras Terus aku Dari itu sodara lagi Aku pasangin kamera Mas itu Kamera net tv Langsung Sama kameramennya Gini Jadi Itu kamera CCTV itu Pasangi modem juga Jadi kita ada Ruang kontrol Room kontrol bro Khusus Kaya produser Terus Akhirnya Ketangkep orangnya Akhirnya Ketangkep ras Ternyata dia penjual Penjual bunga Penjual bunga Penjual peralatan orang yang udah meninggal Oh Jadi dia ngerti info yang Siapa yang meninggal Yang siapa yang meninggal Karena apa Dia didatangin Terus gimana cu Hukumannya gimana Karena gak Kamu sikat dia di depan keburan itu langsung Enggak dong Biarin warga loh Kan kita sama-sama warga Akhirnya dia Kayak orang gila gitu Menggila Menggilakan diri Emang iya cu Waktu ditanyain langsung gila gitu Padahal di CCTV Tangkap dia Dia pake cara ebel Menggilanya Dia kurang Kurang minum Kopi ABC susu itu Kalau minum ini Yang maras Pasti Apa benar Mas Dodit Close mic Gara-gara percobaan Mengeluarkan lian Wah Kalau ini Pras yang tau Bangsat Bangsat Ya Allah Gak gak Bukan Dodit Yang close mic Ini salah ini Apa benar Pras Close mic Gara-gara percobaan Mengeluarkan lian Ku jawab Sorry Pras Lian siapa sih Ya mungkin yang nonton Gak tau ya Salah satu Peserta Suci empat lah Betul ya Eh Pras Parah loh Pras Kok aku yang parah Lian itu Itu main game COC Lu bilang Lian itu Introvert Main game Bercocok tanam Kita itu Belum ngerti Kalau itu COC Lian udah main Dia itu Pinter Kita aja Enggak Jadi ceritanya Ini si Lian Ini emang jarang Ngumpul di saat itu Eh sorry-sorry Ini kan udah lama Banget nih Males Ini kan udah lama Banget nih Cuman kompornya Ada dari Orang sebelah saya Ini juga Dan temen-temen Yang lain Temen-temen yang lain Jadi ada satu momen Dimana Kita semua rapat lah Rapat Di Sate Depan pop hotel Tebet Ya Sate kambing Ngumpul semuanya Ini Lama-lama Lian mengganggu nih bro Siapa yang ngomong ya Oh aku Ini sambil makan sate Support terus Yo aku setuju Jadi gimana Udah kita bikin aja Materi masing-masing Paling bagus Bantuin Bantuin Jadi nanti Biar dia keluar Iya kan Nah niat-niat Begini di kompetisi Tolong dihindarkan Temen-temen ya Karena bisa Bumerang buat Tiri kita sendiri Terus Di 9 besar ya 9 besar itu Dan itu emang Lagi dibagi timnya Iya kan Tim A Tim B Kita satu tim Aku Kamu Lian Abdur Yes Kita gak satu tim dong sama Lian Satu tim Cok Satu tim Oh iya iya satu tim Lo kalo gak siapa yang keluar Jadi kan dua tim Iya kan Masih inget gak Abdur Eh Zawin David Arif Ivzi Arif Coki Perdedek Di bawah Di bawah gak main Gak main Yang main ternyata timku Aku Pras Nah kan karena ada Dodit lagi Wajahnya suci empat Gak mungkin dong Minggu itu dia gak main Aku harus main Jadi kamu harus main Jadi aku Kamu Abdur Amalian Aku mikir Aku Abdur Dodit Sudah pasti Gak usah materi Juga ekat gini Juga ketawa orang Iya kan Lian Komik pertama tuh Terus Ini aku akuin Aku salah disitu Gak bikin materi Gak bikin materi Bayangin Antara Soalnya di SMA Kita udah bagus Iya Karena kan ada dua kali nampil Pertama di SMA Besoknya baru di Balai Kartini kan Pas di SMA udah pecah banget Ngapain main Kita pasti menang kok Pasti menang kok Kelompok itu pasti kalah Abdur Arif itu Ternyata waktu di Balai Kartini Tim Dodit yang main Gimana pas ada materi gak Ada lah Dalam hati itu Gak ada jauh materi Gak ada Baru ada premis Tok Gak ada Gak ada punch lainnya Udahlah aku nunggu Lian aja Lian aja Lian pertama naik kan Coba denger Tiar Wih pecah Tiar Pecah lagi Tiar aku makin Mati aku ini Gimana materi Gak ada Naik Ninggalnya terus lagu Mau bunuh diri Gue rasanya Disuruh main Pas menit Tiga menit Gue gak ada punchline Cerita Cerita Rasanya pengen Bunuh diri apa disini Seribu penonton ini Akhirnya Aku yang keluar Itu teman-teman Tapi sekarang sama Lian juga gak ada apa-apa kan Gak ada apa-apa Kerjasama juga gak ada Dia kan udah sibuk sendiri Jadi dokter ya Jadi dokter Bener ya Bisa menghibur pasien Gak apa-apa teman-teman Intinya begitu Kalau di kompetisi Urus diri sendiri-sendiri saja Gak usah terlalu Ya itu memang berteman Tapi biasa aja memang Dan apapun yang terjadi Ya tetap berteman lah Kalau bisa Apalagi kita Umur masih muda banget Di saat itu Ego Ego-nya terdek banget Dan masa depan ya cuma itu Masa depan cuma itu Ya mau gimana Keser Abis Abis Ya emang Kopi abis itu paling mantap Karena Bukan Ternyanyi ya Bukan Buat teman-teman Gue seneng banget hari ini Bersama Dodit ya Cuman ada Ada yang Belum aku tanya Ada gak Kepikiran mau bikin special show Stand up Ada aku Aku pengen special show Dengan lagu-laguku sendiri Karena lagu-laguku itu Pengalaman pribadiku semua Pras Jadi aku pengen Kapan rencana? Rencananya Tahun depan Tahun depan? Tahun depan Show nih Tour atau show? Show Show aku pengen show Di Jakarta? Di Jakarta Gokil Tahun depan teman-teman Ternyata Kalau pengennya ya di Balai Kartini Buat mengenang Iya cu Semoga ya Satu jam show Dodit Nonton aku pasti Apalagi Rencana? Kamu opener yang di belakang Bisa gak? Boleh Jadi setelah aku tampil Loh mana bisa begitu cu Gak bisa gitulah Opener yang namanya opener Jangan Aku Masa sampein dulu baru aku Jadi Nganu ya nanti Closing ku ada di Pras Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton Jangan lupa Dengerin singlenya Dodit Tau diri teman-teman ya Di semua platform digital Di semua platform digital Di Spotify ada Di Jux ada Di Youtube ada Video klipnya juga Sudah kulihat Iya kan? Pertanyaan gue Kenapa yang turun Pak Jero itu Pake masker Joe? Dia tuh emang Gayanya begitu Atau elek? Dia ganteng Dia ganteng Pras Ganteng Giginya segini Jadi buat teman-teman Coba nih Nonton video klipnya Tau diri dari Dodit Mulyanto Dia pake hitam-hitam dong Iya iya Dan dimasukin Giginya gini Pak Dia sering dibawa Dikira security tuh Bawa sejarah tacon Jadi buat teman-teman semua Jangan lupa dengerin sekali lagi Tau diri Dan 4 bulan sekali Nanti Dodit katanya akan ngeluarin single Betul? Betul Nah Dan akan jadi album di tahun 2024 Amin Jangan lupa dibeli kalau seandainya albumnya sudah keluar teman-teman Dan buat kalian jangan lupa nongkrongnya pake kopi ABC susu teman-teman Enak banget Ada baju mas Dodit Nah ini dari khas kreatif Wow terima kasih yes kreatif Nah terima kasih Semoga kepake ya Oh sebulan Empat bulan sekali Tapi beneran dipake Tapi beneran dipake Jangan jadi lap gitar itu ya Enggak Terima kasih teman-teman Kalau teman-teman mau beli merchandise Dari PWK Silahkan kesini teman-teman Buat yang Bang Arief belum ada merchandise nya Belum ada ya Buat Mamat udah gak ada Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh